selamat pagi menjelang siang teman-teman seperti biasa saya akan menginformasikan situasi terkini dari kalau ini total Jakarta Cikampek dan bisa dilihat di belakang saya itu saat ini terjadi kepadatan ya makan tadi sempet macet yang mau ke arah Cikampek kebaliknya untuk yang ke arah Jakarta ramai lancar dan tadi pagi sempet saya repot itu untuk yang ke arah Cikampek memang sudah mulai ada peningkatan dan memang benar saja di pagi menjelang siang ini terjadi kepadatan kita lihat inilah situasi dari arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek di pagi ini hari Rabu tanggal 21 terjadi kepadatan ya padahal tadi saya juga kita sampai merekot pada tadi pagi ini polumenya baru meningkat belum padat seperti ini tapi sekarang situasinya jalan apa itu di bawah ada ban copot walaupun kendaraan ini meningkat yang mau ke arah Cikampek ya saya sendiri tadi pagi berada di sana di kilometer 58 dan sekarang di kilometer 59 jalur kosambi curug Purwakarta ini di belakang saya dan kemungkinan untuk polumen kendaraannya untuk yang ke arah timur itu sekarang ya dimulainya kemarin sampai berapa malam yang mau ke arah Jakarta pada terus karena menurut leporan katanya di wilayah daerah Jawa Barat Jawa Tengah sebagian kemarin sudah libur ya waktu minggu kemarin itu anak sekolahnya jadinya polumen kendaraan ke Jakarta padat ramai tapi malam ya dan ini sebaliknya pagi ini untuk yang ke arah Cikampek terlihat ada Bjerto juga sudah melintas tadi kemungkinan ini sampai siang ataupun sore nanti dan diprediksi peningkatan volume kendaraan ini dimulainya pada hari ini dan puncaknya nanti terjadi pada hari Jumat Sabtu Minggu untuk yang ke arah timur dan untuk yang ke arah Jakarta juga diprediksikan peningkatannya pada tanggal 1,2, Januari 2023 kebetulan ini getar ya soalnya di belakang saya juga ini mobil-mobil besar mobil-mobil pabrik juga ini untuk informasi saja kepada pengguna yang mau menggunakan arus lalu lintas jalan tol ini untuk informasi saja kepada pengguna yang mau menggunakan arus lalu lintas jalan tol awasannya yang mau ke arah timur Jawa Barat Jawa Tengah dan sekitarnya terjadi kepadatannya di kilometer 59 tempat saya menginformasikan dan seperti hari-hari kemarin untuk yang ke arah timur ini masih didominasi oleh kendaraan bis sama mobil pribadi terlihat sekali ini sangat banyak sekali bis yang melintas dari pantauan tadi 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 kemudian berada masalah terlihat hai 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 kalau mau kendaraan di jalur yang mau kecil kampek ini kemungkinan bisa sampai nanti siang atau sore ya dan ini di depan ada pas di bawah jembatan ada truk ya yang sempat copot tadi banyak lagi diperbaiki memang terlihat dari pantauan tadi pagi juga sudah mulai ada peningkatan yang begitu signifikan tapi tadi masih didominasi oleh kendaraan pribadi ya kalau sekarang sudah lampur antara kendaraan pribadi sama kendaraan bus mobil bus legendaris Merdeka pengendaraan Kalideres aduh aduh Hai nggak bisa oper kira-kira hai 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 mulai berangsur bisa bergerak Ini masih jauh ya Bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan menuju ke timur untuk saat ini Sebaiknya menggunakan jalur lintas provinsi, jalur kerawang Cikampek Karena ini kepadatannya cukup lumayan ya Sementara ini yang dibawa ini perbaikan Keban juga belum itu ya, mobil truk yang tadi Ini adalah jalan baru yang kemarin ya Yang 4 meter kemarin 5 meter sama bahu jalan Sudah bisa digunakan Meskipun begitu masih saja ya Ke padatan memang tidak bisa dihindari Karena bukan karena jalannya juga Tapi karena volume kendaraan yang setiap harinya Selalu keluar kendaraan baru Jadi Harus bersabar Sabar Sabar Terima kasih telah menonton! 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 Tapat Tidak bisa bergerak ini 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 Tidak bisa bergerak itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati barang barang Kucung Bekasi, Tasik Depok Tasik Cikarang barang ini selamat menikmati baik teman-teman mungkin itu saja untuk informasinya pada pagi ini nanti saya akan selalu mengupdate terus informasi dari arus selalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek bisa dilihat di channel ini ya di setiap harinya semoga bisa bermanfaat untuk pengguna jalan tol ataupun yang mau melakukan perjalanan melintasi jalur tol Jakarta Cikampek maupun sebaliknya mungkin itu saja informasinya untuk saat ini nanti kita akan update lagi terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati